ultinya main DJ asyik wah hello guys balik lagi sama gue main rider oke kita main di server 75 ya disini gue bakal bereksperimen sedikit mengenai tentang pokemon grade A ya gue ini coba buat buat tim ya yaitu yang gue coba adalah ada 2 pokemon yaitu namanya Pidgeot Pidgeot sama disini ya lupa gue kita cek langsung disini oke Pidgeot sama Explode ya disini sama sama normal ya normalnya 1 normal 1 normal flying ya kenapa gue pake kedua pokemon ini gue bakal jelasin alasannya kenapa gue pake si explode ini ya sama si Pidgeot karena walau mereka pokemon tipe A gue rasa mereka cukup mumpuni dari skillnya ya jadi kita langsung aja cek untuk explode yang pertama ya disini kita bakal masuk ceknya lewat pocket deck aja oke kita cari dulu explode yang pertama explode oke explode ada evolusi dari laundret ya dia non selektif target attack jadinya dia all ya bukan targeting tapi all ya dia punya ratio value nya 490 HP nya 104 speed nya 68 ptk91 pdf nya 63 special tk91 spdf nya 73 kalau dari modelnya sih hp nya yang gede ya jadi gue rasa ini cocok buat tank ya jadi dia evolve nya ya gue sorry ya tadi evolve nya dari wismur terus jadi laundret terus jadi explode oke disini cara dapetinnya gampang ada di main 7 strip 2 pony island sama coin card draw terus dari skill nya kita baca skill nya ya dari pasif nya noise ketika dia diserang dia akan memberikan general attack back yang menurunkan reduce enemy 5% jadinya bisa nurunin pdf lawan ketika dia diserang dia akan nyerang balik sama kayak mungkin counter ya kayak counter gitu ya nyerang balik tapi nurunin 5% pdf nya lawan tuh jadi semakin dia semakin diserang dia bakal balikin counter-counter nya itu terus menjadikan mengurangkan 5% pdf nya lawan berkurang gitu terus untuk dari skill yang pertama explode takes advantage of sonic power dia menggunakan sonic power untuk terbang dan memukul musuhnya mengenai dengan 100% p attack dan 96p damage oke single ya terus di skill 2 nya ada scratch explode make a noise dia membuat suara bising untuk menyerang lawannya mengenai 150% p attack plus 144p damage ya terus menyebabkan musuh badly affected by noise dari suaranya tadi increase in vulnerability jadinya ada gangguan seperti itu ya pokoknya ya itu selama 3 ronde sebesar 15% ya jadinya kalau di game ini ya itu vulnerability nya nanti dia bakal jadi kayak shield pecah gitu ya jadinya untuk lawannya status negatifnya kayak gitu nanti kita simak pas sambil mainnya terus untuk ultinya explode get competitive by its own singing jadi dia bernyanyi dan membuat keributan untuk menyerang semua targetnya include both at least an enemy but demag receive tetapi demag yang diterima teman-temannya itu berkurang 30% jadinya dia bisa membuat 30% demag berkurang jadi ini bentar gue cek bentar jadi yang cukup bagus disini dia bisa mengenai semua kayaknya uniknya bisa mengenai semua ini allies and enemies jadinya tim kita juga kena sebenarnya bentar gue cek lagi but demag receive by allies pokemon oh tapi kita demag berkurang 30% beda sama yang lawannya jadinya kayaknya dia nyerang semua 200% p-attack plus 120p demag the more unit inflict the higher demag up to oke jadi unit yang terkena demag 60% ya itu akan terkena lebih jadi demag akan lebih gede lagi 60% demag ini walaupun ada efeknya mengenai tim ya cuman 60% kalau kena itu bisa lebih lagi demag oke nanti kita cek ya terus tadi satu lagi gua pijiot pijiot ini udah lama sih piji jadi pijiot jadi pijiot oke kenapa alasannya gua pakai ini disini kita baca dulu dari pasifnya setiap serangan menaikkan 5% speed ya jadi setiap serangannya dia menaikkan 5% speed untuk dirinya sendiri selama 2 ronde bisa sampai 5 kali jadi bisa di stack ya 5 5 5 sampai 25% jadi ya selama 2 ronde mantapnya tuh jadi speednya dia makin cepat jika speednya dia lebih cepat daripada targetnya demag nya akan menaik lagi jadi 30% jadinya disini dia butuh speed yang cepat ketika dia punya speed yang lebih cepat dari musuhnya maka dia bakal 30% demag akan lebih sakit lagi mantep gak terus ada lagi yang bagus nih oke kita baca dari yang awal pijot menyerang single enemy dengan cakarnya mengenai 100% p attack dan 96 p demag oke terus yang disini yang skill 2 nya pijot memanggil angin ya angin razor untuk menyerang lawannya mengenai 150p attack plus 144p damage dan mengurangi speed lawan 20% selama 2 giliran jadi otomatis dia high speed dan membuat speed lawan turun itu 2 giliran lumayan 20% soalnya 2 gilirannya itu terus disini nah bijot fly terbang ultinya memanggil angin untuk menyerang 1 single enemy and increase allies pokemon speed 10% jadi disini bagusnya kenapa dia bisa punya skill kayak si air lupa gue namanya switch dia ada kayak switch dia bisa menaikkan speed temennya sebesar 10% mantepnya 10% speed speed temennya juga ikut naik semua terus akan berefek double ketika dia sama sama tipe flying jadinya misalkan gue pake tipe flying selain pidgeot kan dia terus si pidgeot nya ulti lah otomatis 20% ya itu naik jadinya double ya flying tipe pokemon ya tadi ya jadi temennya sendiri itu yang harusnya 10% speed nya naik jadi 20% lebih cepet lagi gitu mantep gak tuh oke itu ya alasan gue pake nanti kita cek langsung untuk dapetinnya pidgeot gampang banget sih dari main abaddon city 3 strip 1 main braider academy 18 strip 3 dari coin draw juga ada gampang banget aslinya oke tadi gue lupa baca disini dia increase speed damage increase damage quickly mainnya resial value 473 jelas lebih besar di speed hp nya cuma 83 petek 80 pdf 75 sptk 70 spdf 70 nah keliatan banget oke langsung kita coba untuk yang pertama gue mau lawan boss union dulu ya kayaknya ngomong belum kita coba ini si dep ini gue taruh depan ya karena dia punya kontor nanti kita cek ya oke kita pake speed 2 dulu mungkin oke beku oke serangan tidur cepat 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 tuh lihat ya ada shield attack diatasnya terus ada mengurangi speed itu dari si pijot ada shield attack nya itu juga dari siapa tadi gue lupa namanya di depan itu set kita lihat boom oke bentar ya kita ulti dulu cepet 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 kita ulti lagi beku gak gak beku lihat nanti kalau dia bisa serang boom oke main 228 nanti itu si yang baris depan tuh gue lupa pokoknya gue sebut aja namanya yang bikin bising gitu ya nah ini ultinya pijot terus lihat ya speed up ya ada gambar speed up ya tadi ya ini ultinya main dj asik kak wah jadi kita juga kena kita kena damage nya juga cuman damage nya lebih sakit dari punya lawannya lihat tuh speed speed 4 ya tuh perhatiin pijot nya 4 terus dapet healing 2x dapet speed tambahan 1x 10% 10% temennya masing-masing 10% semua mantap gak tuh oke lihat terus ya oke nanti habis ini kita coba ke yang lawan ini ya lawan yang ramean dikit ya itu tadi kalau untuk lawan union boss sekarang kita cek lawan story mungkin ya kita lawan story dulu kita lawan story atau kita coba lawan ke adventure road mungkin kita coba ya gue gak tau menang apa kalah ini ya cuman levelnya 59 lawannya kita masih level 52 kita coba aja ya kita coba boom kita pakai speed 2 aja mantep recovery jepret kena oh kena tahun yang belakang ya tuh ada shield retaknya lagi ya ada shield retaknya lagi itu dari yang itu jadi gue rasa dia ngenurangin damage ya bang ngurangin pertahanan maksud gue oke kena counter tuh liat counter dia serang langsung kena tuh ada shield retaknya lagi jadi dia tiap kali diserang dia akan menyerang balik padahal dia pokemon itu ini liat ya ulti speed up semua jebong 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 jebret kita juga kena cuman yang kena dilawannya lebih sakit lagi oke kita liat ultinya mayan animasinya waduh bijotnya mati ini liat dia kan ulti arena nanti dia bakal nyerang liat counter dia tetep counter jadi dia gak peduli kalau dia pokoknya dia diserang mau arena mau single dia tetep nyerang balik jepret kena kembakus satu one patsman jas cebum ini solar beam sus oke menang oke menang 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 mantap kita coba sekali lagi kita coba sekali lagi ini level 60 ya mungkin kayaknya lebih berat ya kita coba sekali lagi cs kurangi rate nya bekukan gak beku oke gak apa-apa kita kena damage debuff banyak banget ya tuh counter bukan counter ya serang oh counter tadi dia counter nah dia counter tuh langsung counter ya otomatis ya padahal dia gak diserang maksudnya itu bukan serangan single cuma dia tetep counter cepum kena S counter lagi aduh ini kalah sih counter lihat ya cepum 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 ini tapi aduh damage nya baliknya lumayan dia bunuh dia bunuh dia bunuh temennya sendiri cuman kelawannya juga lumayan damage nya besar cuman ya ada side effect nya ya ada side effect nya ke tim kita ya cuman lawannya juga bakal sakit kepala itu kena giji musik one part ceman cepum oke lumayan solar beam kekuatan matahari great oke high strap kena mati gak seret oke mati gak apa-apa pijot nya aduh pijot nya beku kita berharap sama one part main aja ini pijot nya masih bisa gerak oke dia ulti oke ulti speed naik set mati lihat speed nya naik dua oke mantap oke terbang keliling dulu kemana tuh bicot oke jadi itu tadi ya guys ya walaupun mereka pokemon tipe A ya jadi bukan untuk diremehkan walaupun tadi ada untuk si export ada side efek nya cuman ya di ulti nya itu memang kayak gitu damage nya memang gak sesakit ke musuh nya cuman damage yang diterima kelawannya itu 60% lebih besar ya jadinya itu tadi penjelasannya the more unit inflicted the higher the damage up to 60% more damage menurut gue walaupun punya side efek karena gue pake healing jadi gak begitu masalah ya karena dia punya damage yang gede terus bisa counter walaupun dia pokemon A itu udah bagus banget menurut gue terus untuk pidgeot dia punya up speed ya itu keren sih kalau gak punya switch pengennya main tipe flying bisa masukin pidgeot bisa oke sekian dulu guys konten gue kali ini jangan lupa like komen dan share jangan lupa juga subscribe bagi yang belum subscribe kita lanjut nunggu sampai desember ya kayak pas gue bilang di live kemarin bahwasannya gue bakal ikut bitwar ya pake akun vip0 aliasi main rider 3 ini ya di server 75 kita lihat kita bakal menang atau enggak kalau enggak ya mari kita see you bye sama akun main rider 3 di server 75 oke terima kasih semuanya yang sudah nonton bye bye semuanya salam gue main rider daro daro Terima kasih.